Partisipasi SDN 19 Kebayoran Lama Selatan, KLS, dalam gepiar karya pendidikan 2023 penerapan program kurikulum dan karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Pada penerapannya, program P5 di sekolah mengajarkan kepada siswa, pelajar untuk mandiri, gotong royong, kerjasama, saling tenggang rasa, berkreativitas, dan belajar berwirausaha. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggelar kegiatan gepiar karya pendidikan bertempat di Harapan Ibu Islamic School, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Rabu 4 Oktober 2023. Dengan menampilkan kreatif dan hasil karya inovatif unggulan siswa sekolah yang berada di wilayah Kebayoran Lama serta pameran dan penampilan seni budaya pelajar. Adanya acara kegiatan gepiar karya pendidikan dapat memfasilitasi kompetisi kreativitas dan inovasi bagi pelajar dan juga bersama-sama mendukung dan mewujudkan prestasi dalam bidang pendidikan di DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan. SDN 19 Kebayoran Lama Selatan berkesempatan partisipasi dalam kegiatan ini dengan menampilkan solois lagu, serta tarian. Kak Astri mentor untuk tarian mengungkap persiapan ini dilakukan selama 3 minggu, Alhamdulillah saat penampilan maksimal dan memuaskan. Ujarnya, Azizah Tri Yuningsih SPD selaku guru perwakilan SDN 19 KLS yang mendampingi murid ikut pementasan ini. Kegiatan ini adalah bagian sekolah SDN 19 KLS partisipasi dan wahana kreativitas serta meningkatkan wawasan peserta didik pada bidang berkesenian. Tegasnya, kegiatan hari ini luar biasa menyambut kegiatan PGRI yang akan diadakan di hari sekolah harapan ibu dalam rangka P5. Project Perkembangan Project Pancasila. Luar biasa ekspresi anak-anak yang antusias dalam mengikuti program ini. Semoga mudah-mudahan tambah berkembang, maju terus untuk PGRI dan kami semua Jakarta Selatan, wilayah 1 Kedeworan Lama Selatan. Semangat! Dengan semangat yang tinggi dan partisipasi acara ini, SDN 19 KLS membuktikan komitmennya dalam menjadikan sesuanya sebagai generasi yang mencintai dan menghormati Pancasila. Masjo melaporkan untuk Mission Plus.